Terima kasih. Ayo kembali yang jilbab-jilbab orange ataupun yang mau mendengarkan halal food talk, silahkan go. Sekarang ini stage apa ini? Kita akan bicara makanan halal yang ada di Indonesia. Sefneni, where are you? Saya boleh kasih teka-teki enggak sih? Boleh ya? Hadiahnya satu cookbook dari ICCI. Coba, siapa yang bisa jawab? Apa beda seafood sama kamu? Apa beda seafood sama kamu? Hadiahnya satu buah cookbook. Ini bu. Seafood kan makanan laut sama saya. Saya di darat bu. Apa beda seafood sama kamu? Seafood jenis kerang-kerang laut dan kita untuk memasaknya dan untuk dihidapkan. Salah! Ayo, siapa lagi? Apa beda seafood sama kami? Kalau seafood, dia kan dari lautan jadi asin. Kalau saya manis. Salah! Kalau seafood itu makanan. Kalau saya yang makan seafood. Salah! Ayo dong, bentar lagi mulai. Satu menit lagi kita mulai. Siapa yang bisa? Apa beda seafood sama kamu? Salah! Seafood enggak mandi kecut. Kalau saya kan imut. Salah! Yang benar, kalau seafood itu cumi. Kalau kamu, for me. Oke, kita mulai ya. Silahkan Bu Dewi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti belum kenyang ya? Karena jawab salamnya masih pendek-pendek. Alhamdulillah sudah hadir narasumber hari ini. Saya ulang lagi, masih ada yang pegang HP, ada yang makan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah juga Ibu Siska yang tadi sudah hadir ya bersama kita. Nanti hari ini bersama dengan kita ada tamu juga kehormatan dari BPJPH Ibu Santi, lalu ada Bapak Afrinal dari Surveyor Indonesia dan Chef Rosam. Nah, Chef Rosam harus hadir lagi nih. Are you ready ya Chef Rosam? Bantu saya di depan ya. Baik, saya jaga posisi dulu di kursi, tadi sudah disetting ya. Ibu-ibu karena kita ada Chef dari Malaysia, mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Sekalian les bahasa Inggris, Bu. Hello everybody, how are you today? Berarti harus les sama Chef Rosam. Thank you for coming here and welcome to Food Talk Station. Hari ini hadir, ini tamunya istimewa semua ya. Karena nanti ibu-ibu bisa bertanya langsung bagaimana regulasi halal. Halal sekarang ini kan jadi hal yang sangat membumi ya, dan booming di seluruh dunia. Bahkan mereka yang menjual dengan sertifikasi halal itu tidak hanya orang muslim saja. Baiklah, untuk selanjutnya kami panggilkan narasumber yang akan tampil ke atas panggung adalah Ibu Santi Fertiana, PhD dari BPJPH. Kepada Ibu Santi kami persilah. Ya terima kasih Ibu Santi. Lagi repot ya Bu, dua tempat tadi jadi pembicara. Ibu Santi mewakili Bapak Akil Ketua BPJPH karena sedang berhalangan ya Bu. Baik, terima kasih Ibu sudah hadir. Selanjutnya kami panggilkan Bapak Afrinal STMSI, Direktur Eksekutif Lembaga Pemeriksa Halal PT Surveyor Indonesia. Kepada Bapak Afrinal kami persilahkan. Silahkan Pak Afrinal. Terima kasih Pak Afrinal diantara kesibukan bisa hadir ya. Selanjutnya, the last, salah ya, the last but not the least. Shef Rosham dari Malaysia. Assalamualaikum Shef. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pakai apa Shef di dada? Yang ini merupakan pernah memenangi award winning untuk Prinses Maha Chakri, Serindong Kingdom of Thailand tahun 2007. Setelah mendapat award winning, barulah journey to culinary untuk menjadi juri di peringkat dunia. Oh, Masya Allah. Satu-satunya seorang bekas juri di Olympic di Erfurt German, orang Malaysia. Saya bahasa Jerman cuma bisa ikhli bedih. Lepas itu di WIX seluruh negara Islam sedunia. Jadi itulah pencapaian terbaik saya. Baik, Alhamdulillah. Juga menjadi direktur WIX Asia, betul? Ya, saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan tampilkan materi utama yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Ya, hari ini sudah hadir ada di atas Shef Rosam dari WIX Asia, lalu saya, Shef Desa, dan juga ada Ibu Santi, mewakili Bapak Akil dari BPJPH, juga ada Pak Afrilan dari Surveyor Indonesia. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan adalah, tadi sudah ya Shef Rosam ya, kita bicara tentang sate ya. Berarti nanti setelah ini mohon dipaparkan lagi, mengenai regulasi halal di Malaysia. Karena tadi sudah icip-icip satenya ya. Lanjut, setelah nanti ada materi dari Shef Rosam, juga dari Pak Afrinal, tentang pentingnya profesi Shef dalam kompetisi halal. Mungkin Ibu nanti bisa bantu ya Bu, menerangkan tentang ini. Juga dari Shef Rosam, dilanjutkan dengan regulasi ya, setelah pentingnya tentang halal di Indonesia dan Malaysia. Seperti apa sih, apakah ada bedanya, atau mungkin yang satu negara lebih ketat, yang satu lebih ringan, nanti kita bisa bincang-bincang. Selanjutnya adalah, bagaimana pelaku industri, bisa memenuhi kebutuhan konsumen, sekaligus sosialisasi produk halal kepada konsumen. Nah bisa bertiga juga nanti bantu menjelaskannya. Ini yang terakhir, mendorong program pemerintah, agar pelaku industri bisa mendapatkan produk, makanannya untuk memiliki sertifikat halal. Kan terakhir ada safe declare ya Ibu-Ibu, gratis, kalau tidak dipakai itu sayang sekali Ibu Santi ya, nanti ada program-program dari pemerintah. Baik, selanjutnya akan, kami tampilkan materi dari Ibu Santi, Fertiana PhD dari BPJPH. Oh maaf Ibu Santi Fertiana, Fertiana Santi. Maaf ya Ibu, Ibu PhD-nya di Perancis ya Ibu. Betul ya, berarti Ibu di Perancis juga coba-coba makanan. Chef Perancis, Ibu sempat belajar masak di Perancis. Patisserie, yuk Bu dibawa. Patisserie itu apa Bu? Kueh-kueh yang lucu dan mahal itu loh Bu, tapi kursusnya juga mahal ya. Berarti Ibu tahu ya. Baik, untuk materi Ibu Santi, silakan untuk ditampilkan. Silakan Ibu boleh duduk, Ibu boleh berdiri. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Ibu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ICCI, Bank Indonesia, ISAF, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini, para narasumber, Pak Afrizal, Pak Chef Rosam, Bu Dewi, Pak Adi, ICCI, Presiden ICCI, kemudian Bapak Ibu Chef yang tergabung di ICCI yang lain. Pada hari ini, pada saat, saya cerita sedikit, pada saat menerima undangan dari ICCI, saya baca, waduh, ini chef-chef semua ini, kita gak bisa masak lagi kan. Tapi senang ya, tadi pas lewat saja udah, waduh, wangi sekali. Kecu ini ya Bu, baunya sampai sana. Ini stand paling wangi. Oh, alhamdulillah. Ini wangi apa Bu? Wangi masakan. Masak apa tadi Bu? Sate. Masak sate. Sampai, padahal sudah makan siang, tapi pas lewat sini tadi, langsung kriuk-kriuk lagi gitu. Hampir semua Ibu mencoba tadi, hasil masakan sate. Oh gitu ya, mantap ya kalau gitu. Sate. Jadi, materi kita pada siang ini, yaitu upaya pemerintah, yaitu dalam hal ini BPJPH, agar pelaku usaha, mendaftarkan produk makanannya, untuk bersertifikat halal. Nah, ini kita lihat ya Bapak Ibu ya, kenapa sih, Bapak Ibu harus bersertifikat halal, jadi bersertifikat halal itu bukan hanya, untuk produk-produk, atau perusahaan yang besar-besar saja, atau yang menengah saja, tapi Bapak Ibu yang, industri rumah tangga, kemudian, skala kecil, yang kecil-kecilan juga, wajib bersertifikat halal gitu, supaya, ada nilai tambahnya, kemudian, oh ini sudah bersertifikat halal ya, walaupun misalnya, bugis, atau apa ya, industri rumah tangga yang lainnya, gitu kan, jadi happy, jadi senang gitu, pembeli kan, jadi aman, merasa, oh iya ini, makannya juga enggak, kepikiran, misalnya, halal apa belum ya, gitu kan, seperti itu. Nah, kita ini dulu ya, Pak Presiden Jokowi, dan Pak Wapres, Makruf Amin, sudah menerapkan ya, kebijakan, bahwa Indonesia itu, akan menjadi pusat halal dunia, tahun 2024, nah, untuk itu, makanya, disiapkanlah segala regulasi, peraturan, kebijakan, untuk mendukung program Indonesia, sebagai pusat halal dunia, 2024. Nah, apalagi di masa pandemi ya, masa pandemi ini kan, ekonomi mulai menurun, kemudian juga, perdagangan, di domestik, atau dalam negeri juga, agak sedikit menurun, tapi kita sudah selesai pandemi ya, kita sudah masuk endemi, sehingga sudah mulai bangkit gitu loh, ekonomi kita, baik itu industri rumah tangga, skala menengah, skala besar gitu, kita sudah mulai, apa namanya, pulih kembali gitu, pelan-pelan untuk itu gitu loh, nah, untuk itulah, Indonesia harus dengan, apa ya, walaupun Indonesia, adalah mayoritas, penduduknya beragama muslim, atau islam, tetapi masalah halal ini juga, bukan semata masalah, islam, agama, atau muslim saja gitu, tapi, kalau kita ke luar negeri misalnya, banyak orang-orang yang, bukan muslim misalnya, itu sangat, concern, concern, sangat perhatian tentang halal gitu, karena, mereka menilai bahwa, kalau sudah ada label halalnya, pasti bersih nih, pasti aman, pasti sehat, seperti itu, atau, ada orang-orang luar negeri, yang mungkin, sangat concern, tentang, kesejahteraan hewan, bagaimana hewan diperlakukan, sebelum disembeli, misalnya, kan itu, merupakan, salah satu syarat, untuk, satu produk, atau satu barang, atau satu, sembelihan, misalnya, produk sembelihan, apa, untuk bersertifikat halal, seperti itu, perlakuan terhadap hewan, itu penting, seperti itu, nah, orang-orang yang sadar akan hal ini, juga sangat concern, terhadap halal, seperti itu, nah, ini, riset, laporan riset, bahwa Indonesia, untuk makanan dan minuman, itu peringkat dua dunia, makanan dan minuman, itu untuk peringkat dua dunia, sehingga, BPJPH, itu menargetkan, 2023, tahun depan, untuk makanan dan minuman, Indonesia harus menjadi leading sector, atau yang pertama, harus jadi ranking yang pertama, sehingga, perlu peran dari Bapak Ibu sekalian, untuk, berkontribusi, terhadap penilaian, lembaga riset ini, supaya kita bisa menjadi ranking pertama, dari 2018, sampai 2022, Indonesia terus naik peringkatnya, dari, 2018, peringkat 10, 2019, peringkat 5, 2020, peringkat 4, dan 2021, peringkat kedua, sehingga, insya Allah, tahun 2023, kita bisa, peringkat pertama, Bu, ini harus dihafal enggak Bu, nanti kan ada quiz, harus dihafal, tahun berapa, peringkat berapa ya, berarti harus disimak, baik-baik, terserah jurinya berarti ya, keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat, disclaimer dulu ya, gratis safe declare ya Bu, silahkan Ibu, nah ini, halal ekonomi, dalam sektor makanan, sektor makanan, di dalam industri halal, itu menempati, porsi terbesar, jadi Bapak Ibu yang berkecimpung, di bisnis makanan dan minuman, itu di sektor industri halal, itu adalah yang terbesar, baik dari sisi nominal, baik dari sisi jumlah, baik dari sisi volume, baik dari sisi value trade-nya, atau nilai perdagangannya, itu adalah makanan dan minuman, karena manusia kan tidak bisa hidup, tanpa makanan dan minuman, mungkin tanpa baju, eh tanpa baju, mungkin dengan baju yang biasa-biasa saja, mungkin ya enggak perlu ganti ya, bisa, tapi makanan dan minuman kan harus tiap hari, seperti itu, jadi kontribusi dari Bapak Ibu, yang bergerak di sektor makanan dan minuman, ini sangat penting sekali. Kontribusi artinya, kontribusi sebagai pengguna, atau sebagai produsen Bu? Dua-duanya. Dua-duanya, jadi jangan cuma bisa belanja ya. Jangan cuma bisa belanja, produsen juga tidak akan eksis, kalau penggunanya, konsumennya enggak beli kan, begitu juga, konsumen enggak eksis, kalau enggak ada yang jual, jadi saling berkaitan. Ibu tahu enggak Bu yang hadir pakai jilbab orange, ini perwakilan dari BKR, singkatan dari Bakul Kue Rumahan, ibu-ibu ini Bakul Kue Rumahan, Tuh Teh Riri sampai tepuk tangan ya, ini sebetulnya bisa menjadi mitra dari BPJPH ya, untuk mengurus, karena saya juga penggemar kue rumahan. Nah silahkan datang ke rumah busati tawarin kue. Setiap weekend saya selalu beli kue rumahan, jadi karena enak menurut saya gitu, dan cocok di lidah gitu, BKR ya, Bakul Kue Rumahan ya. Ini adalah paradigma-paradigma halal ya, seperti yang saya contohkan tadi, bahwa paradigma halal itu bukan hanya menyasar, muslim saja, tapi juga yang bukan muslim. Seperti itu. Nah dari sisi undang-undang, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, seperti itu. Kemudian dari sisi ekonomi ya, ternyata ya itu tadi, ekonomi halal itu, bukan hanya nasional, tapi internasional juga sangat besar ya, bahkan triliunan dolar, bukan lagi rupiah, triliunan dolar. Gak tahu bentuk uangnya kayak apa itu ya, triliunan dolar. Daun semua Bu, apa duit? Belum pernah lihat gitu loh. Iya. Jadi ya Bapak Ibu ini, juga berkontribusi terhadap, apa namanya spending ya, terhadap makanan halal, makanan dan minuman halal. Nah ini juga, BPJPH juga berusaha untuk, apa ya, membuat halal ini menjadi, bertransformasi digital. Jadi BPJPH bekerja sama dengan, beberapa institusi, lembaga, baik pemerintah maupun swasta, untuk bisa membuat, scan halal gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, mau, memudahkan, mau beli misalnya barang, oh ini ada barcode-nya, kita bisa scan, oh ini udah halal belum ya, terus sertifikat halalnya, masih valid apa enggak, masih berlaku apa enggak, atau ini penerbit apa namanya, pemeriksaannya siapa ya, atau bahan-bahannya apa saja ya, yang terdapat dalam produk ini, misalnya gitu. Jadi nanti sedang dikembangkan gitu loh, tidak hanya dengan scan, tapi juga misalnya di foto, langsung bisa keluar aplikasinya seperti itu. Mudah-mudahan. Sudah bisa Bu, masih foto produknya, lalu bisa kelihatan data, apakah, masih uji coba, masih soft launching lah, belum, mudah-mudahan bisa segera ya Bu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan BPJPA bisa. Jadi kita enggak khawatir ya, kalau melihat produk itu, tinggali foto, lalu sudah ada data, masa berlaku sertifikat halalnya. Karena saya ingat ya, waktu saya tugas ke India, jadi di sana itu, tapi tidak semua negara bagian India, ada negara bagian tertentu, yang dia mengembangkan aplikasi untuk dietary atau untuk saudara kita yang beragama Hindu. Jadi mereka juga ada dietarynya seperti kita halal. Kemudian dia mengembangkan produk untuk menyeken produk ini, apakah sesuai dengan ketentuan dietary Hindunya seperti itu. Dan saya pikir ini juga bisa diterapkan di halal, sehingga memudahkan kita semua, baik yang generasi muda, maupun generasi setengah tua, dan generasi tua gitu kan, untuk, oh ya langsung ini. Kan Bapak Ibu di sini enggak ada yang enggak pakai handphone kan, pasti pada pakai handphone, langsung bisa di scan. Ibu tinggal tiga menit lagi. Tinggal tiga menit, ya. Saya pikir cukup tiga menit. Nah ini adalah program-program BPJPH, antara lain seperti ini. Jadi kita tahun ini kita menargetkan 10 juta sertifikat halal, dan ini melalui self-declare tadi seperti yang disampaikan Bu Dewi. Nah self-declare ini khusus untuk micro and small, jadi mikro dan kecil. Usaha mikro dan kecil yang bisa self-declare. Self-declare artinya adalah mendeklarkan diri sendiri bahwa makanan, minuman, atau produk yang diproduksi oleh dia adalah halal. Seperti itu. Jadi didampingi dengan pendamping PPH yang telah ditunjuk BPJPH, dia mendeklarkan bahwa produknya halal, kemudian nanti pendamping PPH-nya akan mendaftarkan ke BPJPH untuk mendapatkan sertifikat halal gratis atau sehati. Tapi sehati ini ada kuota-kuotanya, jadi Bapak Ibu harus cepat gitu, enggak semuanya gratis semua, karena kan budget pemerintah juga terbatas gitu loh. Jadi siapa cepat dia dapat? Iya. Jadi harus beru-beru daftar ya? Nah ini... Tadi Bu kuotanya Bu? Kuota yang sekarang masih ada berapa ya? Untuk yang gratis, setahu saya sampai pertengahan Oktober ya. Nah Ibu-Ibu, Bapak-Bapak sekarang sudah follow akun Instagram BPJPH belum? halal.indonesia. follow dong, jadi disitu kan ada info sehati atau sertifikat halal gratis, berapa kuotanya dan lain sebagainya. Apalagi kan kalau bakul kue rumahan kan mikro dan kecil ya, masuk kategorinya gitu, jadi bisa gitu. Nah ini strateginya, kemudian ini adalah pendamping PPH di seluruh Indonesia. Jadi kita sudah targetkan di seluruh Indonesia, pendamping PPH yang akan mendampingi Bapak Ibu untuk self-declare. Self-declare itu sudah mendeklarasikan produknya, bahannya, cara membuatnya, packagingnya semua halal. Nah ini adalah, ini perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, ini untuk makanan dan minuman ya, ini makanan dan minuman, nggak bisa disorot ya, itu makanan minuman yang paling atas, itu batas waktunya Oktober 2024. Jadi Bapak Ibu harus mulai diurus dari sekarang, karena sekarang adalah transisi waktunya. Oktober 2024 sudah wajib bersertifikat halal. Apa artinya kalau wajib? Kalau wajib, terus tidak ada sertifikat halal, maka bisa kena sanksi, apakah itu teguran tertulis, lisan, ditarik dari peredaran, atau di, apa namanya, nggak boleh dijualan misalnya seperti itu. Nah ini proses sertifikat halal, kalau ini untuk importer, nah ini sampel atau contoh dari halal sertifikat ya, ini seperti ini, nanti kalau Bapak Ibu sudah self-declare, didampingi PPH dan lain sebagainya, dapatnya yang ini, sertifikat halal. Ya sesederhana ini, nggak neko-neko, simple. Nah ini kalau ini artikel kami ya, dah oke itu saja. Terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih Ibu Santi. Ibu-ibu tepuk tangan, karena ini pejabatnya turun langsung nih ya, jadi kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa tanya ke Ibu Santi. Terima kasih Ibu Santi, nanti sesi pertanyaan, setelah semua narasumber menyampaikan paparannya ya Bu. Selanjutnya adalah Pak Afrinal, saya terbalik-balik tadi ya Pak, jadi mohon maaf kalau salah. Bapak Afrinal, STMSI, Direktur Eksekutif, Lembaga Pemeriksa Halal PT Surveyor Indonesia. Silahkan Bapak, ada materinya yang disampaikan. Pak, sebetulnya saya mau tanya dulu nih, Surveyor Indonesia itu apa sih Pak? Terima kasih Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Udah makan belum? Udah, udah halal belum makanannya? Udah kan? Pasti ya. Ini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma rabbi surahli, saduri wa yasirli ambri, wahlul uqadatta melisani yafkaukaukauli, Alhamdulillah wa syukurillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad. Ini, orang-orang hebat semua di depan saya ini. Ibu-ibu ini, orang yang jago masak, pintar masak ya. Kalau seperti disampaikan tadi, kalau saya nanya ibu-ibu pintar masak, bapak-bapak gak akan kenyang. Nah, luar biasa. Surga itu memang dibuat lapak kaki ibu. Nah, kalau bapak-bapak bintang, seperti chef encik kami dari Malaysia ini, ya, berarti istrinya masak juga gak encik? Kita ini jadi pintu surga cukup. Nah, janti pintu surga. Oke, semoga kita semuanya ahli-ahli surga nantinya. Amin. Kita ini adalah pejuang-pejuang sertifikasi halal. Komandan kami ini, Ibu Santi ini sama Pak Akil. Beliau dari BPJPH, lembaga pemeriksa halal ini dari, adalah on behalfnya BPJPH. Kami ini adalah anak buahnya BPJPH. Nah, izin saya tanyakan, Surveyor Indonesia sebagai apa? Kata Ibu Dewi. Kita adalah merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang TIC Company, Technical Inspection and Certification. Nah, karena ini berhubungan dengan sertifikasi halal, maka kami diamanahkan oleh direksi mengepalai unit halal di PT Surveyor Indonesia. Nah, kalau seandainya Bapak dan Ibu mengatakan, mohon maaf izin saya berdiri, ini pasti enak ya, dibuat oleh chef tadi. Kalau saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu, halal enggak ini? Halal enggak? Halal enggak bu? Halal enggak mbak? Halal ya? Nah, itu jawabannya. Salah satu jawabannya karena diyakini halal-halnya dah bersetidikat halal. Tetapi, kalau ditanya oleh Ibu ini, Mbak ini enggak akan percaya. Itu kan subjeknya Mbak yang mengatakan itu halal. Kan gitu? Iya kan? Untuk itu diperlukan sebagai assurance company atau lembaga pemeriksa yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memastikan kehalalan sate ini. Ini satenya enak. Makanya ada istilahnya Bu Santi halalan toyibah gitu kan. Halal itu yang disuruh sesuai syarian kita, yang harus kita ikuti. Sedangkan yang haram itu yang dilarang. Yang di tengah-tengah itu yang subhat. Subhat ini kenapa? Karena mungkin produknya atau bahagiannya itu masih diragukan. Nah, untuk itulah butuh teknologi. Nah, teknologi bagaimana proses minyak goreng ini sampai dia berhasil dari sawit diolah menjadi minyak goreng. Nah, intinya kalau seandainya bahannya halal, prosesnya halal, maka produknya akan halal gitu. Nah, kembali dengan toyib tadi, dalam Al-Quran dikatakan, dalam Al-Baqarah 168 itu disuruh kita oleh Allah untuk memakan makanan yang halal dan yang toyib. Halal yang sesuai dengan senat, yang toyib itu yang baik, yang sehat. Tapi bukan yang bang toyib. ya, Bapak dan Ibu yang pulangnya mohon maaf, lama banget gitu ya. Nah, saya ini termasuk salah seorang toyib juga nih, saya pulang ke Bekan Baru itu satu kali satu minggu. Nah, jadi jangan cerita sampai itulah istilahnya halalan toyibah. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kami ini adalah salah satu lembaga pemeriksa halal yang ditunjuk oleh BPJPH. Ibu Santi, Pak Akil itu adalah BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, dengan apa regulasinya itu? Undang-undang nomor 33 tahun 2014. Nah, semenjak itulah dibentuk BPJPH dan sekarang luar biasa. Kalau dulu baru berapa Ibu? 100 ribu Ibu ya? Sekarang sudah puluhan ribu sertifikat halal yang dikeluarkan melalui BPJPH ini sejak tahun 2019 sampai 2022 ini. Tepu tangan untuk BPJPH. Pak, tadi undang-undangnya nomor berapa? Gimana? Undang-undangnya nomor berapa? Ada Ibu yang lagi nyatet siap-siap kalau ada quiz nanti ditanya. Undang-undangnya nomor berapa? Di bahan presentasi saya mungkin sudah muncul gitu Bu Dewi ya? Masya Allah ya. Banyak regulasi halal ini diantaranya ada undang-undang nomor 33 tahun 2014, kemudian peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021, ada keputusan kepala badan nomor 141 tahun 2021. Banyak. Itu bisa kita bahas nantinya secara detail. Tapi saya yakin ibu-ibu disini pasti paling konsen itu cuma lima menit kan gitu ya? Nah, saya akan melangkah kepada next slide saya ini bagaimana proses sertifikasi halal. Nah, mungkin bisa ke sini Mbak ya? Iya. Oke. Nah, ini adalah halal value chain. Nah, bahasa Jawanya itu halal value chain ini adalah rantai pasok halal. Nah, bagaimana dari rumah yang mendapatkan memiliki misalnya ibu-ibu dari BKR tadi gitu ya? Nah, bagaimana ibu mengolahnya? Bagaimana mendapatkan bahan-bahannya? Kemudian diproses? Kemudian didistribusikan? Sampailah jadi makanan contohnya di burger nih. Kalau enggak, contohnya sate inilah gitu ya? Nah, sate ini ingredientnya adalah di sini kita lihat ada daging ya? Daging. Bisa daging sapi, bisa daging ayam. Untuk sertifikasi halal kita memastikan trisibility process namanya. Daging yang ibu beli ini yang menggunakan ini apakah dari rumah potong hewan yang bersertifikat halal atau tidak? Nah, untuk itulah lembaga pemerintah halal itu memastikan semuanya itu telah melalui proses produk halal atau tidak gitu. Kalau seandainya ibu mengambil dari Juleha, tahu enggak Juleha? Ada nama Juleha di sini? Jadi quiz tuh, Juleha. Juleha, kalau bapak-bapak punya istri nama Juleha, bahaya juga nih. Juru semli halal. ada Juleha wati. Ada Juleha. ibu Santi bilang ada Juleha wati. Kalau Juleha yang laki-laki. Nah, betul. Banyak juga yang Juleha tapi bukan menyembeli secara diam-diam, enggak seperti itu bu. Apa Pak, Juleha tadi singkatan dari apa Pak? Juru semli halal. Juru semli halal. Siap, nyatakan lagi. Kalau daging ini sapinya dipotong dengan secara Islam, dengan bismillahallahuakbar, kemudian dengan syariah, itu berarti dia akan mendapatkan sertifikat halal. Kalau seandainya dagingnya itu bersertifikat halal, berarti produknya ini, yang ibu makan ini telah halal. Nah, salah satu hadisnya Rasulullah SAW itu mengatakan kalau kita memakan makan yang tidak halal, maka ibadah kita itu tidak diterima. Nah, sekarang kita lanjut kepada proses sertifikasi halal. Nah, ini regulasinya, bisa regulasinya ada undang-undangnya di situ Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah peran daripada LPH. Nah, LPH itu memeriksa, juga menguji produknya tersebut. Dan skopnya itu adalah biasa makanan minuman, kemudian barang gunaan, barang kosmetika, kemudian juga jasa, distribusi, dan sebagainya. Jadi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, bukan saja makanan yang kita pastikan kehalalannya, produk kosmetika yang kita pakai pun harus halal. Nah, tetapi, saat bedaknya, kata Ibu Santi, nah, harus dipastikan, lipsnya juga. Nah, dan sebagainya, itu mungkin kategorinya memang Ibu-Ibu yang suka dengan hiasan ya. Makanya, istri soleha itulah hiasan dunia, kan gitu, Ibu semua istri soleha semuanya, kan gitu. Amin, ya rupiah alamin. Nah, kemudian, kita melangkah kepada, nah inilah proses sertifikasi halal itu. Ada pelaku usaha mendaftarkan kepada BPJPH, misalnya, BKR tadi mendaftarkan BPJPH melalui si halalnya, kemudian BPJPH menunjuk kami sebagai pemeriksa, misalnya contohnya PT LPH Surveyor Indonesia. Nah, setelah ditunjuk kami oleh BPJPH, kami akan memastikan ke tempat Ibu-Ibu semuanya, ke dapur Ibu semuanya. Nah, setelah kami pastikan kehalalannya, kami buatkan laporan. Laporan itu kami berikan kepada Komisi Fatwa, itu adalah Majlis Ulama Indonesia. Di Majlis Ulama Indonesia itulah diadakan sidang fatwa untuk menentukan kehalalan atau ketidakhalalan produk. Bila mana produk itu telah halal, maka dikeluarkanlah oleh Komisi Fatwa tadi surat ketetapan halal. Nah, setelah itu Komisi Fatwa MUI meneruskan kepada BPJPH. Dengan adanya ketetapan halal tadi, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Nah, dalam regulasi sekarang itu 21 hari kerja harus selesai. Maksimal 35 hari kerja. Berapa hari Pak? Normalnya 21 hari kerja. Maksimal 35 hari kerja sesuai dengan undang-undang. Nah, tetapi ini semua tergantung komitmen ibu-ibu juga atau pelaku usaha. Kalau seandainya ada outstanding itu harus kita penuhi atau kita tutup dulu. Misalnya, di daging ini tidak bersertifikat halal atau belum mendapatkan sertifikat halalnya. berarti kita cari dulu. Nah, setelah kita dapatkan baru kita closing finding namanya. Semua proses itu harus kita selesaikan. Nah, yang selanjutnya sekarang kita masuk kepada stakeholder-nya atau siapa saja yang terlibat dalam sertifikasi halal ini. Yang pertama adalah pelaku usaha. Contoh pelaku usaha itu baktul dapur yang kue rumahan saya adalah favorit kue rumahan kita beli di pasar beli ke rumah. Kenapa? Karena enak dan cocok di kantong saya ibu-ibu semuanya. Kemudian setelah pelaku usaha itu ada BPJPH. Nah, Ibu Santi ini adalah salah seorang pimpinan di BPJPH badan penyelenggara jaminan produk halal yang ada di Kementerian Agama. setelah itu siapa lagi? Adalah LPH. Salah satu LPH yang ada di Indonesia yang berskala adalah LPH PT Surveyor Indonesia. Jadi kalau ibu-ibu nanti mau mensertifikasi halal kalau dipercayakan kepada kami insya Allah akan kami bantu. Nah, kemudian setelah itu adalah Majlis Ulama Indonesia. Apa fungsinya adalah memfatwakan kehalalan produk atau kue rumahan yang ibu buat tadi. Nah, setelah itu yang menyerbitkan sertifikat halal itu adalah BPJPH Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oke, ibu semuanya ini terakhir mungkin tidak panjang saya, inilah manfaat dari punya sertifikat halal. Tadi saya tanya sama chef kami dari Malaysia kebetulan saudara saya di Kulalumpur. Chef ini mengatakan kalau di Malaysia sendiri kalau yang bersertifikat halal itu makanannya akan dicari orang. Nah, berarti ini adalah manfaat dari punya sertifikasi halal. Makanya kita mendorong program pemerintah melalui BPJPH tadi untuk mensertifikasi produk halal kita. Apa manfaatnya untuk go internasional, untuk menambah daya saingnya, kemudian meyakinkan kompetensi daripada usaha kita. Karena salah satu yang kita audit, yang kita periksa itu adalah sistem jaminan produk halal yang telah Bapak Ibu lakukan. Nah, SJPH ini berkaitan dengan bahannya dari mana saja. Komitmen pimpinan bagaimana terhadap sertifikasi halal misalnya di usaha dapur, gue dapur tadi ya? BKR, Pak. Nah, usaha rumahan tadi itu adalah salah satu SJPH. Kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ragu, kami dari LPH juga membantu dalam arti kata pendampingan namanya. Sehingga nanti pada saat sertifikasi halal itu diharapkan semuanya berjalan dengan lancar. Nah, jadi tidak panjang-panjang mungkin ini yang dapat kami sampaikan terlebih dahulu Bu Dewi, nanti kita adakan secara interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afrinal. Wah, penjelasannya detil ya Pak Afrinal, berarti ibu-ibu yang ingin produknya di sertifikasi halal bisa dibantu oleh Pak Afrinal. Betul ya Pak ya? Gratis ya Pak? Nah, safe declare ya. Baik, tadi sudah ada Busanti dari BBJPH. Ada Pak Afrinal tentang regulasi halal. safe, Rosam, are you sleepy? No. No? Hungry? Menghayati. Are you full? Menghayati. Ya, safe Rosam, ayo dong. Mungkin ada yang baru hadir, baru melihat safe Rosam. Silahkan memperkenalkan diri safe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Chef Rosam Rosli. Saya daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Saya merupakan Presiden Persatuan Gastronomi. Mungkin saya kenalkan sedikit pengenalan gastronomi ini. Micnya boleh dikatakan. Gastronomi. Ya, silahkan. Gastronomi ini adalah salah satu daripada hasil ladang hubung kait. Bahasa Malaysia hubung kait daripada hasil ladang hingga ke meja makan dan pulangkan balik kepada komposing sistem. yang mana tidak pernah berlaku di dunia sekarang ini apabila sampai di meja terberhenti di situ saja. Memang ada tetapi tidak digalakkan, tidak diwajibkan lebihan minuman, lebihan makanan kita buang begitu saja. Tetapi dengan adanya komposing sistem wajib untuk kita pulihkan balik sustainability dunia kita. Sebab saya ini adalah seorang kontinenter-direktor Asia di bawah naungan persatuan pertubuhan kulinari Islam sedunia. Jadi, boleh saya sambung moderator? Okey. Silahkan. Apa yang di sini kita kena faham tentang ekosistem halal daripada sudut chef perspektif iaitu di mana hubung kait sebagai seorang operator. Saya ini ibarat kalau kita tengok tadi bapak dengan ibu tadi ada undang-undangnya ada aplikasinya ada ketentuannya tetapi kita ini mahukah tak mahu? Persoalan di sini adalah kita ini harus diilmukan dulu. Kita perlu faham undang-undang kerajaan menetapkan tahun 2024 di Indonesia tetapi di Malaysia terbuka terbuka wajib untuk mendapatkan sejajar sekiranya kamu hendak ke depan produk yang kamu hendak kedepankan dan mendatangkan keuntungan dan sebagainya tetapi di peringkat awalnya kita kena faham dulu proses apa yang diterangkan oleh pihak pemerintah tempat yang kita nak buat ini adakah owner yang contoh saya ada produk A adakah owner ataupun wakil kalau di Malaysia kita panggil halal eksekutif dia mesti tahu tanggungjawabnya sebab tanggungjawab dia sangat-sangat besar ini ekosistem dia boleh tunjuk slide yang pertama dekat sini menunjukkan profil syarikat iaitu anda andalah yang penting mengetahui proses apa yang diterangkan oleh pihak kerajaan yang kedua perlu melantik orang yang bertanggungjawab dia tidak boleh mengambil orang yang sambil lewa sebab halal ini sangat berat tapi kalau sesiapa yang buat dia amat ringan cara prosesnya melalui saluran masing-masing baik di Malaysia baik di Indonesia yang kedua kenal pasti produk yang kita nak halalkan macam tuan tadi cakap satir adakah tempat yang kita nak ambil bahan yang saya sebut daripada ladang tadi sampai ke packaging tadi semuanya halal ladang tu ayam tu adakah free samolena halal sotering dan sebagainya wakil ni tadi yang kena tahu ni dulu selepas tu barulah proses bawa macam kita purchase barang kita purchase kita kena kenal pasti dalam food safety management system ada 44 polisi itu kita kena tahu yang kita kena apply adalah enam salah satunya temperature control itu penting berapa chiller berapa freezer kalau kata negatif 18 negatif 5 itu penting sebab ini yang papak sebut tadi audit dia akan audit tengok adakah suhu ni betul oh suhunya rendah oh suhu ni dah jadi 10 sedangkan sepatutnya ayamnya disimpan suhu bawah 5 ini ini bagian dia jadi kita ni kena rancang dulu sebelum nak apply ni badan dah ada kamu yang kena kenal pasti dulu lepas tu kenal pasti proses dalaman barang kita ambil halal penyimpanan betul tak ada tak penyimpanan tu berasingan contoh sekarang ni di Malaysia halal kitchen halal restaurant kalau saya tengok di dunia di Azerbaijan buka je pintu restaurant bar alkohol arak tapi makanannya dia cuma apply halal kitchen kitchen bermaksud penyediaannya halal tetapi di depannya boleh menyedul alkohol tetapi di Malaysia dah seragam halal kitchen atau halal restaurant dia tidak boleh serve apa-apa bentuk alkohol ataupun bentuk-bentuk yang tidak boleh dimasuk pengasingan kena tahu bahan-bahan ni tadi mungkin kat sini tuan-tuan dan perempuan buat satir tetapi ada pula satu bahan lain sedangkan bahan ni halal ini tidak ada logo halal yang ini ada logo halal tetapi keluar satu produk barang masuk tak ada logo halal datang bapak eh kenapa ada barang yang tidak ada logo halal dah NCR kita sebut non-conformance report ini pihak tuan ni tadi bagi dekat tuan-tuan dan perempuan yang kita kena pasti itu pengasingan bahan kebersihan ok kat sini dah tahu dah bahan ramuan dah kenal pasti mesti ada logo halal mana nak dapat barang halal tanya pihak pemerintah mungkin dia ada macam kita ada e-code barcode e-code ni kita boleh cari apa-apa barang halal dalam satu sistem di Malaysia nak garam nak apa barang sustainability seafood semua ada jadi tak perlu lagi kita nak risau mungkin di sini pihak kerajaan akan letak satu platform mana-mana barang untuk poultry seafood meat barang-barang kering barang-barang yang liquid ada dia punya logo halal jadi mudah pihak operator untuk apply halal tadi lepas itu kita tengok sampai ke penghujung dari segi packaging kita tengok sampai siapa yang bekerja ni adakah warga asing macam di Malaysia ada warga asing Myanmar Nepal itu pasal kita wajibkan dia ada taffoy injection khusus kendali makanan wajib di Malaysia untuk jadi operator makanan dulu sekarang ni dah penting jadi apa yang penting dalam subjek chef adalah tanggungjawab yang kedua you kena pasti proses dalaman penyediaan halal semuanya dah teratur dah terhimpun tersusun barulah kita apply untuk pihak kerajaan daripada apa yang diterangkan oleh pihak-pihak ni tadi barulah senang proses itu dibuat kebersihan pengasingan sijil halal lengkap itu adalah salah satu ekosistem di dalaman sebelum kita nak pergi kepada pihak aplikasi halal jadi itu saja yang saya nak terang tentang ekosistem tanggungjawab seorang kita sebut kalau di Malaysia halal eksekutif peranannya ketua untuk apply baik halal eksekutif dari segi kosmetik halal eksekutif dari segi apa subjek halal mesti ada seorang yang memimpin di peringkat syarikat dalaman bukannya ketua pengurus besar tak walaupun owner tetapi halal eksekutif yang memainkan peranan penting untuk melisasikan semua ini itu saja terima kasih baik terima kasih chef rosam saya jadi dengar bahasanya ya ya ibu kita beri aplaus dulu nanti pulang saya ngomongin pakai e semua kita kita gitu ya saya kayaknya lumayan apa tapi saya mau tanya sedikit ya chef rosam apa betul ya karena saya pernah juga mengunjungi Malaysia apakah betul kalau disana produk halal disampaikan halal tapi kalau yang tidak halal pun diberi label makanan ini tidak halal atau restoran ini tidak halal betul gak itu chef rosam tidak kalau di Malaysia ok macam saya ambil bandingan mungkin saya boleh lepas balik pada Singapura Singapura mewajibkan mana-mana operator yang tandakan logo halal untuk food street restaurant dan lain sekiranya sesiapa menipu dia akan didenda tak salah saya 30 ribu sing dolar dan juga syarikat itu akan ditutup sementara nampak maknanya undang-undang kerajaan menetapkan di sini di Malaysia sebab kita di Malaysia ini muhibah kita ada Chinese Malay Indian dan sebagainya kita ada 44 ethnic group di Malaysia jadi aplikasi ini terbuka maknanya saya seorang nama saya Ahmad kawan saya Ah Chong ingin membuka satu syarikat makanan tetapi yang saya Ahmad ini tidak mahu apply halal sebab dia confident saya orang Melayu orang Muslim saya ambil pekerja orang Muslim saya garanti produksi Muslim tetapi dari sudut persektif pihak Tuan ini tidak sebab apa jaminan awak mengatakan yang barang awak halal walaupun penyediaan penjenia makanan pengusaha halal tidak boleh berbanding saya ambil contoh ini Ah Chong dia ambil satu syaf ataupun eksekutif halal dia letakkan di bawah kerja dia ambil pekerja-pekerja yang sesuai mengikut halal aplikasi dan lepas itu dia ikut proses dalaman ada tim halal di dalam satu company ada halal tim lepas itu ada proses ada aktiviti ada yang kontrol dokumen dan sebagainya jadi memudahkan dan ini dan dia dapat logo halal bagi orang Malaysia dia lebih suka pergi kepada logo halal walaupun operator ataupun owner itu berbagai bangsa itu makna masuk saya tadi tetapi di sudut yang satu lagi kita tak nak jadi macam ini walaupun kita bangsa Indonesia kita orang Indonesia banyak bangsa tapi Muslim kita confident dengan agama kita tidak kita kena pastikan sekurang-kurangnya satu produk yang kita buat ini halal mengikut apabila kamu dah buat satu Alhamdulillah insyaAllah awak akan buat bahan yang kedua ketiga dan keempat dengan mudah mulakan dengan perkataan satu jangan buat sekali semua sepuluh lama orang kata apa pusing-pusing kat ini jalan-jalan atau pusing jalan-jalan pusing-pusing tapi kita sebut pusing-pusing kat sini jadi itulah moderator apa yang saya sebut perbezaan dia baik terima kasih Chef Rosyam Bapak Ibu mohon aplaus yang meriah untuk tamu kita spesial dari Malaysia saya sudah reminding ini waktunya tinggal sekitar 10 menit lagi langsung quiz saja boleh apakah ada hadiahnya Chef Rosyam tadi kan dapat dari Malaysia sekarang dapat enggak nih atau free ticket Bapak Ibu di depan kami ada produk bumbu halal ini binaan dari BI saya baca dulu karena menggunakan bumbu dan rempah Indonesia serta produk-produk ini laku usaha syariah anggota ikra Indonesia dari binaan Bank Indonesia nanti silahkan bisa dilihat besok pun produk ini juga akan digunakan untuk chef demo sekiranya hari ini harusnya ada chef Dae Hon dari Korea tapi karena berhalangan sehingga insya Allah besok hadir ibu hadir lagi ya bu siapa tau ketemu lagi opa chef opa kalau sekarang chef Malaysia manggilnya apa datuk enggak ketuaan enggak ya oke baik Bapak Ibu siap berapa pertanyaan ini panitia waktunya saya diingatin terus ya dua tiga quiz ya bukan bertanya quiz dari kami baik Ibu berikan satu pertanyaan Bapak satu chef Rosam satu hadiahnya nanti akan diberikan oleh panitia dicatat nama pemenangnya silahkan Ibu jangan susah-susah apa saja terkait materi yang tadi Ibu sampaikan tuh kan langsung pada melek kan bu padahal tadi nunduk semua siap-siap ini Ibu saya udah bisikin kira-kira silahkan Ibu silahkan Ibu ada mikrofonnya maaf maafkan kiri bismillah biar ini biar yang juara yang bunjuk tangan banyak kalau hadiah dari panitia enggak banyak Ibu nambahin ya nambahin safety clear ya Ibu silahkan Ibu tadi kan Bapak Ibu sudah melihat ya penjelasan dari BPJPH nah karena kita bergerak Bapak Ibu sekalian bergerak di sektor makanan dan minuman nah saya ingin menanyakan Bapak Ibu ingat enggak ya tanggal berapa bulan berapa tahun berapa produk makanan dan minuman itu wajib atau mandatori bersertifikat halal panitia siap panitia ini mah langsung menang nih silahkan silahkan panitia silahkan angkat tangan sebutkan dari mana yang mana Bu ditunjuk Bu tadi angkat tangan siap Bu yang bisa jawab nah Ibu pilih yang mana Bu ada yang pink ada yang yang tengah yang duluan yang maskernya putih atau hitam dua-duanya boleh yoh hadiahnya banyakan atau dibagi dua ya Bu silahkan dijawab iya langsung jawab tanggal 17 Oktober tahun 2024 benar Bu jawabannya udah dicatat namanya aduh nanti udah menang gak dicatat namanya dikasih hadiah langsung ya mohon diingat nanti yang menjawab dengan benar bisa lapor ke panitia lanjut dari Bapak ayo Pak Pak Afrinal pertanyaan silahkan oke terima kasih Ibu Dewi nah yang susah ya Pak ini pertanyaannya dapat hadiah apa Bu tadi nah itu dia ya apa kepanjangan daripada Juleha wow ya Pak nih mana yang duluan Pak mana Pak Nitiya mana yang duluan nih Pak Afrinal ulang Pak ulang ulang lagi Pak biar kayak lain-lain lagi judulnya ya siapa oke ini berarti gak ada pemenangnya Bu ya mau diganti pertanyaannya oke diganti pertanyaannya lagi ya boleh dong Pak boleh boleh Pak cepet-cepetan ya Bu angkat tangan ya siapa sebutkan salah satu undang-undang jaminan produk halal di Indonesia silahkan undang-undang nomor berapa tadi saya udah reminding tuh ya langsung diem gak ada yang jawab ayo Pak itu Pak undang-undang nomor 33 tahun 2014 oke betul Bu oke ibu dari BKR ya Bu pinter deh ya baik terima kasih Pak Afrinal lanjut Chef apa bahasa Malaysianya apa gitu apakah salah satu faktor menyebabkan aplikasi halal Anda ditolak apa yang menyebabkan aplikasi halal Anda ditolak tenang 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 yuk ada mikrofonnya apa tadi pertanyaan itu yang apakah salah satu faktor yang menyebabkan permohonan halal Anda ditolak ada salah satu unsur komponen makanannya yang tidak ada unsur halalnya tidak halal tidak tercantum halal di produk itu salah satu bahannya tidak memiliki sertifikat halal is it true answer sambunganlah sikit halal sertifikat dan halal logo oh halal logo jangan lupa itu sebab logonya akan berada di domestik kemungkinan ada di luar negara yang terpilih oleh pihak Indonesia baik hadiahnya setengah cukup suku aja alhamdulillah ya alhamdulillah ya hanya tiga pertanyaan karena memang waktunya terbatas terima kasih Chef Rosam terima kasih Pak Afrinal dan Ibu Santi sering-sering kita ngobrol begini karena UMKM juga butuh pencerahan tentang halal ya Bapak Ibu sudah selesai acara kita hari ini mohon tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk narasumber kita mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan dimudahkan segala riski kita kita sehat semuanya jangan lupa besok hadir kembali karena masih ada Chef Demo dan halal food talk yang meriah besok insya Allah ada Ibu Siska lalu kenapa kenapa Chef Ayang saya mau bagi sesuatu oh begitu ya besok akan ada Chef Dehon dan Ibu Siska yang tadi sudah hadir pertama kali saya mau pinjem pantun sedikit boleh dong Bu Ayang pantunnya Chef Rosyam kemarin saya kasih pantun saya diketawain sama Chef Rosyam kalau buka Instagram salah satu pengurus kami ada Ibu Helen Chu memiliki produk Umi Bakery disitu ada apa Chef Nenny anak kude anak kata kalau Aita ada you rindu tak nah tak baik Alhamdulillah terima kasih semuanya wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Fadi untuk Chef Adi diharapkan untuk membagikan pelakat Presiden ICCI Chef Adi Miartadi silakan diberikan kepada Ibu Santi perwakilan dari BPJPH ini persembahan dari kami bukti bahwa kami sangat mencintai Ibu ada kenangan-kenangan dari kami berupa cookbook kemudian berupa boneka Chef semoga Ibu menjadi Chef juga di rumah sekarang diharapkan kemudian kepada Chef Adi memberikan sertifikat kepada Bapak dari Super Indonesia berikan senyum terbaik Pak 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 bisa munduran dikit gak gantengnya kelewatan sekarang diharapkan kepada Chef Suharna untuk memberikan kepada Chef Rosyap sebagai teman sejawat dulu sempat tidur satu kamar gak Chef Chef Suharna jangan sampai blocking berikan senyum terbaik Chef terima kasih sekarang kepada pihak dari Bank Indonesia Mas 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 saya kasih gombalan buat Mas ini tangan ini kaki ini jodoh kamu ya tb masih sudah punya istri sudah punya istri belum baru satu Oke, selanjutnya kepada Sefazli. Ya, Sefazli silahkan. Eh, Sefazli gue dong ya gak sih? Ya Allah. Gurung pipit mandi dikali. Sefazli hati-hati kali ya. Ya, ini. Ya, silahkan. Baik, sekarang untuk seluruh panitia. Sef Ari Gali. Sef Ari Gali. Sef Ari Gali siapa nih yang mau ngasih ke Sef Ari Gali? Ayo. Siapa yang mau ngasih ke Sef Ari Gali? Ayo. Kayaknya ibu Imelda aja yang ngasih. Silahkan. Oke, sekarang tahan sebentar, tahan sebentar. Semua yang panitia berseragam merah marun, tolong ke depan. Mohon ke depan. Oh iya, di depan, di sini. Boleh. Yuk yang. Ya. Siap, 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 siap. Maju aja, maju. Maju. Yuk, yuk, maju. Coba lagi. Jangan lupa like. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa saya tempelin, katanya yang peserta boleh ikut foto di depan. Boleh peserta mau ikut foto di depan. Boleh gantian dulu ya. Oke, baris pertama dulu ya. Baris pertama silakan ke depan. Ayo foto. Sef, di tengah lagi ya Sef. Di depan tapi untuk berdiri, nanti dari kamera dari depan sini aja. Oke oke, jangan ke depan katanya. Berdiri di sini aja. Berarti kebal ini yang turun ya. Oke. Sefenya turun, narasumber turun. Kameranya dari sini. Oh ya, tampan, tampan. Nah, di situ saja. Nanti saya foto di sini sendiri ya. Mbak Weni, Mbak Weni. Di sini Mbak Weni. Oke. Wuh! Wuh! Kecepsi, golli. Terima kasih nomornya. Gimana masukan? Gimana masukan? Gimana masukan? Gimana masukan? Inaturnya, vog hunt. Gimana masukan? Geri apa masukan? Gimana masukan? Gimana layershan? Gimana manai? Gimana masakan? Gimana? Mekak tetap, merasa. Gimana masukan? selamat menikmati